ini yang garis-garis air itu ada di sini oke ampenan sore perjalanan trip mancing ke wilayah tambang Halo welcome bro ke Galaxy channel jadi hari ini pertanggal Sabtu 29 Januari lebih tepatnya jadi kita akan menuju lokasi tambang dalam perjalanan trip mancing sekaligus hunting jadi akan menyempatkan menginap di sana karena masih sudah apa ya penasaran dengan kemunculan burung-burung di pagi hari sekaligus target-target ikan nilai yang ada di kolam lubuk di sana jadi ikuti perjalanannya oke mendekati sport oh ini lahan kita mancing ini sebelah seperti biasa ditemani oleh kucing-kucing kuning bernama Hyundai dan Carter Pilar loh pemilik lahannya tidur ini oke sudah tiba di tempatnya ya kita lihat-lihat sebentar ini si kucing ini kucing kuning nah jadi rencananya karena ini sudah maghrib jadi kita akan coba mancing malam lagi kondisinya sih airnya agak tinggi ya di bagian dari lubuk kecilnya ini mungkin kita masih akan mempraktekkan juga mancing dengan menggunakan lumut sudah ada bawa Riko tadi dari kolam beli di Mataram sekaligus nanti juga ada kail pancing-pancing yang khusus untuk nyoba mancing lili ya kurang lebih nah apalagi ya termasuk uji coba dengan menggunakan kangkung masih tetap kita akan coba praktekan sekaligus ada bawa senapan kemungkinan kita pastinya sih akan nginap disini ya jadi mumpung masih ada waktu kita akan coba nembak sekedar yuk uji cobanya berhasil ya sekalipun memanfaatkan waktu menjelang maghrib tadi suara ini ntar kita matiin jadi burung ruak-ruaknya tadi gak ada yang mendekat malah yang menongol setelah ada suara bubut atau tepatnya burung puyuh liar nah ini dia malah mendekat ini jenis jantan kayaknya kalau janggutnya yang hitam begini sementara yang satunya sempat lari ya sayang padahal tadi cukup dekat efektif ya oke lanjut oke sementara berburunya sirat baru juga selesai sholat nah saya menyiapkan pancing ini khusus untuk target lele ya tapi dengan umpan-umpan hidup nah kita sementara makan malam dulu dapur disana waduh sajiannya menu tempe sama ikan nah ini si burung tunggal menu udang dengan daun-daun apa tuh daun peryeh pahit tapi juga campur ke desa cabai-cabai utuh begini ya mantap oh suasana bergibung rumah kebun hangsa nya gak mau pulang tuh hangsa masih di tengah lubuk jadi sementara masih kenyang ini kita akan siap beberapa saat lagi ngumpul di berugak dulu ngobrol oke waktu sudah menunjukkan setengah 10 malam barusan sih cukup lama ya ada hujan kita akan coba lagi sekarang nah ini ada korsi itu tempat duduk taruh barang disini belum ada penampakan penampakan dapet oh sebagian dua ekor sulit ya hujan lagi jadi mau gak mau kita harus berteduh lagi jam 1 18 mancingnya gagal total karena hujan lebat jam 5 18 masih suasana hujan ngelimis wah mantan dingin sejuk oke selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nyambung sudah di hari minggu tertanggal berapa ya 9.30 ya semalam tidurnya sih enak dengan cuaca udara mendung-mendung begini tapi permasalahannya pagi ini sih masih hujan ya padahal sebenarnya target yang menarik ketika pagi disini pagi-pagi sekarang ini burung-burung sudah mulai aktif terutama tengkohah atau ruak-ruak sekitar kolam ini dia akan keliling di air ini nyari-nyari makan termasuk juga aktifnya burung-burung seperti tepukur dan peluang untuk burung kuyuh liarnya juga cukup besar ya disini sehingga dengan cukup dengan modal alat ikat suara kita sudah akan bisa coba lagi mensayangin ini hujan satu hal yang tidak bisa diperhitungkan kalau senapan sih aman-aman saja insyaallah jadi kita lihat ya tetap lanjutkan sayang hujan posisi menarik sebenarnya ada naik di atas sini ya kita ambil jarak sekitar berapa ya di 30-an meter dari lubuk kecil nah ini sudah mulai aktif lagi nih motong-motong daging bebek mulai nah ini jontropnya kita taruh kemarin disini ini alat pancing susah ya jadi agak kesenangan ini mancing juga menarik pagi-pagi nah ini umbal-umbalnya pelampungnya bergerak terus ini hanya pakai kumpulan cacing huh huh Hai ayo-ayo hai 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 oh atuh yang put hai 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 kemarin maghrib di sini di bawah sini ya ke daun-daunan sini berhasil kita tembak satu ekor puyuh tadi kayaknya ada penambakan disana jadi kita akan coba manggil lagi sayang baru saja sudah mendekat ya tadi waktu alat suara di atas ini satu ekor ruak-ruak sudah mendekat cuman terlat eksekusinya jadi kita akan coba pasang si ini jontrot taruh sana baru kita nembak dari sini oke kita coba lagi jontrotnya disana ya itu yang di bawah ada yang turun satu ekor mudah-mudahan mau mendekat sayang ya MP3 nya ini juga agak ngadat-ngadatan karena pakai volume tertinggi aduh aduh MP3 nya macet barusan ada satu kena cuman gak telak lagi masih bisa lari padahal dua kali kena nanti kita pastikan suaranya lancar volume agak rendah volume agak rendah nah cukup segitu halo jadi kita ngintip dari sini berhalangkan terpal sama kain ada bolong sedikit dan main jarak 15 meter aja ya tes lagi nah seperti ini ngintipannya tuh riput ya di suara seberangnya dia main diantara rimbun-rimbun pohon-pohon sana tes suara respon cuman gak jelas burung apa ini sementara suara MP3 sudah low bed lagi payah ya mana ragu pemancing udah banyak dia oke dapet satu ekor ruak-ruak ya dia ada di pinggir kolam sekitar sini jadi memang tadi dilihat dari jauh dia agak kepincang-pincangan larinya ternyata memang dilihat kalau bentuk persendiannya lututnya ini nih agak bengkak satu nah ini mungkin pernah kena peluru atau apa ini oke alhamdulillah rezeki pertama pagi sudah sampai pagi eh gak boleh gak boleh oke nah nah kita gampian ya sekarang mengamati dari dalam kandang Anehnya ditaruh di pojokan sana Jarak masih sama Sekitar 15 meter Tadi di belakang kandang ini Ada satu juga yang masih penasaran Padahal sudah tidak ada bunyi Tapi dia masih penasaran dengan si John Trot Jadi kita coba lagi pikat Oke kita geser lagi ya Karena rupanya kandang itu Mau dibongkar untuk jadikan Lingkup kerjanya orang-orang Pengolahan limbah Ini kita cari dulu Spot dulu yang menarik Kayaknya disini dah Dekat-dekat bukit ini Suara tadi tidak jauh dari atas ini Cukup susah ya Tidak semudah tadi pagi Sudah di atas jam 9 ini Orang-orang sudah mulai kerja Tukang batu Terus yang merbaiki Gudang untuk Persiapan lahan pengolahan limbah Nah sementara Kita hanya bisa disini Satu tempat yang agak rimbun ini Dekat satu kolam yang baru dibuat di bawah sini Yang belakang Tapi itu pun mudah-mudahan ya Tadinya masang di sekitar jalan besar itu Ternyata juga Ada juga pencari-pencari rumput Makanan untuk ternak ini Warga-warga sekitar sini yang minta Ijin terus naik ke atasan Sabar jadinya Yuk Jalan sebentar Cari umat lumut Melanjutkan aksi pancingnya Yuk Tumpah sebagian lumutnya Masih cukup banyak Sekipun resikonya Kalau kelamaan bisa mati Karena tadi malam semalam hujan lebat Dan teknik ambilnya caranya digulung begini ya Nah baru diangkat-angkat perlahan begini Seperti ini Jadi kita harus Ngumpulkan secara perlahan dulu Tuh banyak ya Para pengmancing juga ngumpul disini Dan kebetulan sawahnya lagi Habis dirabuk Sedang dirabuk Seperti ini Nah halo para guys Kita mulai lagi Mancing di bawah pohon ini ya Dengan umpan yang baru kita dapatkan di sawah Sepertinya cukup manjur Sudah berapa ini Sekitar tujuan Tujuan ya Yuk mulai lagi Goyang sedikit Senggol baco Oh kojel 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 Ukuran singang Penghuninya sudah padat Terima kasih Oke Lanjutnya Bisa Goyang sedikit Lalu Kami bisa Jika Kami bisa Di bawah Hai tutup Oh istirahat makan siang dulu jadi ikan-ikan yang sudah didapet ini harus diselamatkan biasanya kalau terlalu panas nanti ikannya malah bau Hai atraksi dulu Hai atraksi eh deh bawa kangkung tulet Hai kangkung Oke sekali-sekali mancing sekali-sekali istirahat ganti lagi umpan jadi kita pakai cacing setelah stok dari lumut yang kita cari tadi sudah mulai habis lumayanlah penarikannya itu umbal-umbalnya juga mainannya begitu itu kecil Oke sudah cukup sore jadi kita akhiri di mancing yang sesi kedua ini sore ini ada sekitar berapa ini ya belasan lah cukup ya wuhu banyak nah ini salah satu menu sepat khas apa ya apa namanya pakai daun itu selain campuran dari terong daun ya ikannya dari ikan langun jantung pisang apa namanya bahasanya kosong nah ikan hasil pancingan yang kemarin sore sudah kita dapatkan seperti ini ya dalam kondisi sudah jeruk iris-iris terpotong lalu tinggal digoreng asam garam cukup bumbu sederhana saja dicampur dengan beberapa menu tambahan seperti ini toreng goreng terong goreng sambal si buti Oke selamat makan Indonesia selamat menikmati Terima kasih.